Yo, halo guys, balik lagi di channel Pornor Gaming dan kalau kita pengen gak main block spirit dulu Ya, seputar menjelaskan game block spirit tapi bukan memainkannya Tapi tetap tentang block spirit Saya akan kasih judul di videonya bukan update 15 tapi update 14 Kenapa? Karena saya akan membahas sesuatu di video ini yang berupdate 14 Seperti disini, disini saya akan membahas best fruit gitu kan tier maker Berbagus, yang paling bagus sama yang paling bad Nah, disini gak ada kayak yang fruit-fruit update 15 soalnya kenapa saya gak masukin Saya belum terlalu engeh sama fruit-fruit yang baru itu Jadi saya belum, karena belum sering pake jadi saya gak terlalu engeh Jadi saya gak bisa memahami mana yang bagus, mana yang jelek gitu Kalau yang fruit update 15 Tapi kalau yang update 14 karena segera saya udah kayak sering ngeliat Ataupun saya sering pake, saya jadi engeh gitu Mana yang bagus, mana yang jelek Nah, kalau yang update 15 ya belum saya Nanti paling saya cerna-cerna dulu pake-pake Ya, masih pun jelek Yaudah, langsung aja yuk kita coba ini tier Ini berdasarkan pengalaman saya yang sering banget gitu kan Saya ketemui atau saya gunai Nah, disini ada tier S yang paling bagus Tier A yang lumayan bagus Yang B, eh enggak ini yang bagus, ini bagus banget Ini ya bagus doang Ini ya lumayan gitu intinya tuh Kalau mau gini aja nih L lumayan J gitu kan Jelek gitu Nah, kalau ini Bagus, ya bener bagus Keren, eh Bagus Eh, bagus Bagus banget Eh, bagus banget Ini lumayan Lumayan jelek gitu LJ gitu kan Lumayan Bagus Eh, bagus 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 banget BG gitu kan Bagus Bagus Banget Bagus Banget Gitu kan BB Gitu kan Wah, semoga ngertin ya Ngertin nih singkatan-singkatan Bagus banget Bagus Itu kan Lumayan Lumayan jelek Gitu kan Lumayan bagus lah Lumayan bagus lah Jangan Lumayan jelek Nah, disini Enggak deh Lumayan Lumayan Bagus dah Lumayan bagus lah Lumayan jelek Gimana ya D, LB Ininya Lumayan Jelek Kayak gini aja kali ya Saya ambil memperpanjang durasi lah Gitu kan Jadi langsung aja yuk Kita coba review disini Saya akan pake Bom dulu Bom yang paling murah Disini Adalah yang tier jelek Gitu kan Wow Sekali Gitu kan Kenapa tier jelek Emang jelek Gitu Apa bagus-bagusnya Dan next langsung Spike Oh iya Saya akan bahas juga Jadi bom ini Karena skillnya 2 Dan dia tuh lama Cooldownnya Dan Damagenya Ya bagus Cuman Gak terlalu bagus Gitu kan Makanya Di tier jelek Gitu kan Dan Spike Spike ini tetap disini Kenapa Karena tiernya Cuman 2 Skillnya Dan Lama cooldown terakhirnya Itu Lebih lama banget Daripada Skill Like Gitu kan Skill lain Gitu kan Dan Spring Spring Saya bakal Masukin tier ke sini Kenapa Gara-gara Ya Sama aja Cooldownnya lama Damagenya gak terlalu gede Damagenya gak jelas Ini tetap disini Dan Chop 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 Saya masukin kesini Karena Bagus banget Intinya Karena bagus itu Bukan gara-gara Bangetnya Lumayan Lumayan Gara-gara Dia tuh Saya pernah lihat ya Orang-orang tuh Pakai Jadi Saya lihat dari si baginya Dari si Itunya Si NPC bossnya ya Dia tuh kayak Ketika kita etik Pakai sword Itu malah gak kena Dianya gitu Gak kena Kalau kitanya gak pake haki Gitu ya Kalau pake haki Ya kena gitu Kalau gak salah Nah itu Bagusnya ada haki Obs Haki Gitu kan Ada Apa sih Ada lojianya Ada lojianya Cuman Kalau yang pake pedang Kalau gak salah tuh Gak kan Ke lojianya Ya itu Saya pernah pake juga Gitu Cuman gak tau kenapa Di video waktu itu Gak Gak ke ini ya Gak ke lojianya Gak tau kenapa Padahal Swordnya pedang Gak tau juga Kayaknya bug Gitu gimana Atau sayangnya Ada yang salah Oke gak tau juga Semuk Semuk saya bakal Tar disini Lumayan Karena Ya emang lumayan Sebenernya Ya karena dari cloudnya itu Bisa kita bikin Stone gitu kan Stone Stone Dan skillnya banyak Lumayan ada 4 Apalagi ini Wih ini Ya Allah Jangan lah Lebih lama itu Next Sekarang disini Yang paling jelek Disini Ini Ini flame Yang paling murah Dari murah Saya akan urutin Untuk Flame Saya akan Kasihkan Bagus banget Kenapa Saya kasih Bagus banget Karena Yang pertama Dia Demagnya Udah Bagus Banget Ya emang Bagus Banget Itu Demagnya Gede Banget Apalagi Yang udah Awakannya Wih 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 Demagnya Gak Haruan Bikin Stone Juga Ada Stone Demag Bagus Tapi Gak tau Kenapa Dijualnya Murah Kayaknya Emang Developer Gak Suka Flame Kalian Kalau yang main Usernya Flame Itu Bagus Buat Farming Kita Gak Usuh Pake Pedang Kalau Mau Pake Gak Kayak Situ Lah Nanti Saya Jelasin Next Adalah Ice Ice Silk Di Kalau 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 Pake Ice Bagus Buk PvP Cuman Kalau Buk Farming Not Bad Jelek Buk Kecuali Skill Terakhir Kita Bisa Bikin Dia Stun Terus Kita Bisa Attack Attack NPC Bagus Next Adalah Like Like Saya Kasih Bagus Bagus Awakannya Bagus Yang Sebelum Akuannya Bagus Awakannya Bagus Belum Akuannya Bagus Kenapa Karena Skill Terbang Yang Bikin Jadi Bagus Sama Yang Pedang Yang Bikin Kita Nambah Damage Jadi Kita Gak Usah Perlu Pedang Lagi Sama Sih Kayak Ini Cuman Beda Bro Beda Demagenya Beda Ini Rusu Ini Stun Oh Dan Next Sand Sand Saya Udah Pernah Pakai Lumayan Bagus Lumayan Bagus Gitu Kan Next Sekarang Ke Barrier Magma Bukan Barrier Magma Magma Saya Kasih Eh Dark Dulu Dark Saya Kasih Lagu Lebih Bagus Eh Lebih Bagus Lumayan Bagus Kenapa Dark Dimasukin Kelumayan Bagus Sedangkan Light Dimasukin Kelurutan Bagus Karena Dark Ini Tidak Cocok Buat PvP Tidak Cocok Buat Farming Dia Lebih Cocok Buat Ngerade Tapi Ngerade Pun Harus Pake Fighting Style Seperti Pedang Atau Fighting Style Gitu Ya Kayak Jackman Karate Atau Water Kungfu Banyak Kalau mau Pake Ini Harus Kombo Gak Bisa Sendirian Apalagi Buat PvP Bagus Jelak Arenanya Jelak Sumpah Jelak Kecil Saya Pake Ini Sedang Pake Ini Terpaksa Cuman Buat Awakannya Aja Bukan Buat Dipake PvP Farming Saya Mending Milih Budha Nah Disini Next Sekarang Saya Akan Masukin Kategorinya Magma Magma Akan Dimasukin Kelumayan Bagus Kenapa Saya Masukin Ke Bagus Dari Kayak Yang Awakannya Udah Bagus Bagus Awakannya Dan Yang Sebelum Mau Bagus Gitu Kan Bagus Nah Demegapun Bagus Masuk Masuk Gimana Ya Emang Bagus Masuk Masuk Gatau Ngomong Apa Kenapa Saya Masukin Ke Bagus Saya Juga Karena Emang Bagus Next Sekarang Kuek Saya Kuek Kuek Kemana Bagus Banget Bagus Banget Bagus Ini Antara Dua Ini Doang Sih Ya Masa Bad Sih Gatuh Guys Bagus Karena Si Yang Awakannya Itu Kayak Bikin Sama Tsunaminya Lebih Rusuh Gitu Dan Bagus Intinya Bagus Banget Bagus Banget Demegnya Lumayan Ya Lumayan Bagus Ya Kayaknya Sini Kurang Yakin Bagus Intinya Demegnya Bagus Next Sekarang Langsung Ke Oh Ya Rubber Kelewatan Sama Barrier Rubber Saya Masukin Lumayan Bagus Kenapa Saya Masukin Karena Cooldown Lumayan Lama Skill Terakhir Lumayan Lama Cooldown Dan Bagus Sebenernya Cuman Cooldown Jadi Bikin Dia Rusak Cooldown Bikin Dia Rusak Sama Anehnya Bikin Dia Rusak Gak Keren Dia Gak Bisa Ngapa Ngapain Cuman Tinggi Tinggi Doang Luffy Gitu Loh Barrier Saya Masukin Barrier Yang Kesini Deh No Sini Deh Disini Lumayan Kenapa Kenapa Masukin Lumayan Dia Sebenernya Bukan Buat PVP Atau Kayak Nge Farming Dia Lebih Bagus Dia Kayak Ngebikin Kita Kabur Ngehambat Orang Yang Dia Pengen Ngejar Kita Atau NPC Boss Yang Mau Ngejar Kita Kita Bisa Tutupin Jadi Gak Ngaruh Ke Damage Damage Cuman Gitu Gitu Doang Dah Kayak Kubus Dateng Dari Atas Gitu Next Sekarang String String Liru Jeponex Sekali Eh Enggak Buda 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 Akan Dimasukin Bagus Banget Udah Dia Bisa Bisa Buat Ride Bisa Buat Bisa Buat Kaya Farming Atau Buat Ride L accept Keren Keren Banget Pokoknya Serba Multi Fungsi Multi Fungsi Tapi Harus Pakai Kombo Ya Kombo Menggunakan Kombo menggunakan High fighting style Atau pedang gitu Jadi dia gak bisa pake skillnya doang Ada aku tutorialnya Ada di fast solo ride itu cocok buat Buddha Cocok banget Next sekarang kita langsung ke Ponex Ponex saya belum pernah coba Cuman saya pernah liat Katanya bagus Bagus buat nge-healing Nge-healingnya itu bagus banget Nggak Aduh kenapa saya bilangnya bagus banget ya Ya nge-healingnya bagus Bikin kita kayak ngenolongin orang gitu ya Intinya ya Bukan buat farming sih cocoknya Karena bukan buat farming Saya turunin lagi jabatannya Dan karena dia buat Karena dia cocok buat nge-bantu temen Kita naikin lagi jabatannya Karena dia jelek Karena Aduh Demiknya kecil Demiknya kecil Kita turunin lagi Nah udah Pasti situ Aduh Aduh Udah langsung next Sekarang Rumble Iya Rumble Nggak deh Indir aja kali ya String String sih Udah pernah liat Dan katanya Bagus Siapa udah pernah liat Yang awakernya Sama yang sebelum awakernya Bagus Skill terakhirnya Bagus Bagus Ya gitu Bikin rusuh Dan udah gitu doang DTR bagus Gak ada yang Keistimewaan lagi Damage Ya damage Ya gitu-gitu doang sih Dan langsung next Sekarang Dug Eh nggak deh Kita ke gravity dulu aja Nggak ke Rumble Rumble saya masukin Bagus banget Saya bagusnya itu Karena dia tuh Ketika sudah awakannya itu Yang skill terakhir Boom Kita bikin stun Dan bikin darah Kita jadi Ngestun Diem Dan Kalo darah Gitu kan Darah terus mengurang Terus dikombin Pake Fighting style Semua fighting style Kita Pake skill lagi Yang bikin stun Kita bikin naikin ke atas Turunin lagi ke bawah Fighting style Wuh Keren Kita kiam Itu kita mati lah Ya ini ada stunnya Sama bikin rusuh banget Pokoknya Kalo mau pake rumble Hati-hati Gitu Tapi tetep Bagus banget Saya nggak bisa turunin Meskipun Turunin sekali Gara-gara Untuk Dia tuh Kodonnya lumayan lama Cuman Berguna banget Jadi Bagus banget Nah sekarang Kita langsung masukin Yaitu Gravity Gravity Saya masukin ke Bagus doang Kenapa saya masukin ke Bagus doang Karena Mungkin Untuk gravity ini Skillnya Yang paling bagus itu Yang terakhir Dan itu pun Kodonnya lama Yang skill lain tuh Nggak terlalu istimewa Menurutku Nggak terlalu istimewa Guys Jadi cuman ya Skill terakhir aja Kayak hujan Yang kayak gini Meteor gitu Jadi ya Itu doang Gak spesial nih Kalo rumble Macem-macem Dari skillnya Yang bikin kita rusuh Skill terakhir Yang kita bikin Stone Kalo ini ya Cuman Ketika kena Ya Turunin damage doang Gitu Next Sekarang Yaitu Duke Nggak ada Pau dulu Pau Saya udah liat Pau Gimana kebagusannya Dan Hasilnya Not bad Not bad Pau Bagus Nggak sih Bagus banget Eh Bagus doang Memang Nggak Bagus banget Bagus banget Karena damage-nya lumayan Damage-nya lumayan Ya Damage-nya lumayan Jadi saya masukin Karena damage-nya lumayan Lumayan Sakit gitu kan Dan Seperti rumble Cuman Gara-gara efek Giga terlalu Seturunin Dan Cordonnya lama Ya Seturunin lagi Karena dia Mahal Naikin Karena dia Langka Stocknya Naikin Dia stay disitu Dia udah Langka Mahal Udah Naikin Dia tuh Bagusnya Emang gara-gara itu ya Gara-gara Skillnya Bagus Gitu kan Yaudah Kita naikin aja Sekarang Dog Dog Saya bakal taruh Disini Dog Kenapa saya taruh Disini Karena yang skill terakhirnya Itu kita bikin Stun Dan Sama kayak rambel Darah terus mengurang Mengurang Tapi katanya Ngestun Dianya Kita bisa arahin Tuh ada reviewnya ya Tonton Makanya tunggu Saya mau batuk Lagi Ah Oke Sudah Nah disini Control Control ya jelas Di paling atas Kekuatannya lewe Gitu kan Wih Keren Gitu kan Wantap Nah disini Dragon Saya masukin lagi Tier ke atas Tunggu Saya koreksi lagi Saya koreksi lagi Ini bener Ini bener Udah bagus ya Udah bagus Saya harusnya turunin disini Udah Kasian User user ini Kasian nih Saya koreksi lagi Koreksi lagi Ini bener Kesini Ternyata Harus kesini Ini bener Bagus Turunin deh Ini Turunin deh Bener Bagus 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 Turunin Enggak deh Naikin Frame Bagus 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 Enggak tuh Guys Sanda Kayaknya Ini Kita turunin Nah udah Naikin lagi Udah Gini doang guys Kayaknya untuk video Saya pikir Jangan lupa Like Comment Subscribe Kalian bisa Pake Ini Ini Hasil Kita renungin Ini Ya ini Hasilnya Kita renungin Dan Gini Kalian bisa Pake Bagus Dragon Ya jelas Itu Mereks Dinaikin Kenapa Udah Damagenya Udah Gakaruan Rusuhnya Udah Gakaruan Sama Kayak ini Ini Kita bikin Kayak bikin area Dan kita Harus Jadi kita bakal Kan Gini Astagfirullah Udah Turunin deh Saya Koreksi Turunin Saya turunin Kenapa Gara-gara Dia Nemegnya Kurang Karuan Kurang Gede Gitu Saya pake Pas lawan Ini pun Eh Karuan Itu waktu Saya pake Buddha Pake Buddha Ya jelas Gak 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 Terlalu banyak Berkuras darah Tapi kalo yang gak pake Buddha tuh ya Gimana tuh Eh ya bagus Gini aja sih Cocok ya Kayaknya video yang Seperti yang dulu Tekan like Comment And subscribe Guys Peace out